Selamat pagi teman-teman, salam sehat, tetap semangat untuk semuanya Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pertemuan yang kali ini Saya ingin menyapa teman-teman dari Sabang sampai dengan Marokai Yang telah mendukung channel ini, sehingga semakin lama semakin berkembang Pak Yohanes, Adil, Pak Najib, Pak Bahtiar, Mas Bili, oh iya yang dari jauh Mas Tri, Papua Kemudian Pak Komang dari Bali Dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Sebelum kita memulai, kita ngopi dulu Sumpur Ah Mantul Baiklah teman-teman, kita lihat bagar di atas Di atas ada liat utuh Dan terbagi menjadi dua Setengah dan setengah Dan setengah, kalau dibagi dua lagi menjadi seperempat, 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 seperempat Sedangkan yang seperempat, kalau dibagi lagi menjadi seperempat, seperempat, seperempan, seperempat, seperempat Dan selanjutnya, kalau seperlapa dibagi lagi separohnya, maka seper-16, 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 seper-16 Titik pertemuan hari ini adalah fungsi dari titik pada setiap nada Untuk itu, lihatlah gambar pada layar nada utuh dengan titik baiklah teman-teman sekarang kita lihat yang ada di layar ini adalah nada utuh sama titik ya fungsi dari titik ini adalah titik adalah separuh dari nada yang diutuh ini sehingga dengan nada-nada utuh ini ada utuh itu nilainya satu dan ini setengah maka kalau dilihat dari sukatnya ini 6 per 2 maka ada tiga ketuk tapi nilainya setengahan 123 selanjutnya adalah ini adalah nada legatura itu sama dengan fungsi titik ini jadi titik ini adalah beberpanjang dari nilai setengah nilai utuh tadi menjadi tiga ketuk makanya ini ada nilai 4 ketuk mendapatkan setengah jadi karena nilainya setengahan menjadi tiga ketuk sama ini kita lanjutkan di sebelah biramanya adalah 3 per 4 di sini adalah nilai setengah dan ada titiknya karena tadi dikatakan nilai setengah itu merupakan nilai titik adalah setengah dari nada di depannya setengah nilai di titiknya menjadi seperempat bentuknya sama dengan ini setengah di legatura dengan seperempat nanti nadanya sama 123 ini tiga perempat sekarang kita beralih ke sebelahnya yaitu disini ada nilai seperempatan dengan titik maka nilai seperempatan ini kalau digasih legato menjadi seperempat dan seperempat ini dengan ini sama bunyinya yang di belakang ada sisa seperempat karena kan ini dua perempat jadi ini seperempat dan seperempat sisanya adalah seperempat dan seperempat untuk yang birama selanjutnya ini ada nilai seperempat dan ada titik kemudian di belakang ada nilai seperempat 16an ini sama ini ini sama persis dengan nilai bawah ini ini di legatura ya jadi nilai seperempat 8 ini dan ini seperempat 16an nah ini ada seperempat 16an di legato jadi ini bunyinya sama dengan yang di depan ini baiklah selanjutnya kita lihat di sebelahnya ini ada seperempat di depan ada istirahat 16an dan ada seperempat ini sama Cuma ini bedanya disini ada istirahat kalau ini panjang pam 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 ini pam 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 Jadi ada waktu istirahatnya pendek Baiklah teman-teman kita lihat yang sebelahnya Ini ada nilai 1 per 8 Kemudian 1 per 8 Tapi ini yang di legatura kesini Kemudian 1 per 8 legatura disini Kemudian ini 1 per 8 Ini sama dengan yang ada di sebelahnya 1 per 8, 1 per 4, 1 per 4, 1 per 8 Ini namanya sinkop namanya Jadi dia pam 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 Jadi bunyinya seperti itu Jadi dia pada saat ketukan naik dia bunyi Baiklah teman-teman untuk selanjutnya ini ada Yang disebut triul kecil Ini 1 di ketukan berat 1, 2, 3 Ini dibunyikan rata Bunyinya tuwaga, tuwaga, tuwaga Tapi rata ya Tuwaga, tuwaga, tuwaga Jadi bukan tuwaga, tuwaga Bukan tapi tuwaga, tuwaga, tuwaga Jadi ini triul kecil namanya Mungkin bisa dibedakan dan bisa dipahami ya Selanjutnya ada nilai sepenambelasan Silahkan dilihat Ini saya buat yang di depan saja Kalau ada seperti ini Kebetulan sepenambelas Kemudian nilai gato di Birama ulangi satu ketuknya itu Di nada keduanya Kemudian disini ada nilai sepenambelas Sepenambelas dan sepenambelapan Ini sama persis dengan yang ada disini Jadi PAM ini panjang Tapi separuhnya sepenambelas Jadi ini kalau digabung sepenambelas dengan sepenambelas Digabung menjadi sepenelapan Jadi suaranya PAM 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 Gitu Ini sama ya PAM 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 Baiklah teman-teman Sebelahnya adalah Hampir sama tapi ini dibalik Sepenambelas, sepenambelas Sepenambelas yang ketiga Itu bergabung dengan sepenambelas yang keempat Ini sama dengan ini Jadi ini tu wanya bunyi Tiga dan empat Ini bunyi empatnya saja Eh tiganya saja Jadi ini tu waga Tu waga Tu waga tu Kalau ini tu gapatu Bedanya itu saja Karena disini wanya akan dibak Tu gapatu Kalau ini tu waga Tu waga Kalau ini ada satu Jadi tu waga tu Baiklah teman-teman Kita lanjutkan ke birama ini Ini adalah birama Di mana ada sepenambelasan Ada empat Empat Nada Tapi nada kedua Dan nada ketiga Dikabung Jadi satu Dua Tiga Empat Nada Dua dan tiga Dikabung Ini sama dengan Jadi ini Tua Tiga nya yang dibunyikan Empat nya dibunyikan Jadi bunyinya Tua Patu Tua patu Bukan tua gapat Tapi tua patu Karena tiga nya Tidak dibunyikan Baiklah selanjutnya Adalah triul besar Di dalam triul besar ini Dalam satu triul Itu dua ketuk Dalam satu ketukan Itu rata Tua ga Tua ga Tua ga Tua ga Jadi seperti itu Tidak seperti yang di triul kecil Setiap ketuk Rata Kalau ini dua ketuk Rata Demikian bedanya Kalau triul besar Itu lebih Ada tekanan Tua ga Tua ga Tua ga Tua ga Tua ga Tua ga Untuk piramah selanjutnya Ini ada Note seperlapan Kemudian Ada istirahat Note seperlapan ada istirahat Note seperlapan istirahat Note seperlapan istirahat Ini adalah Diketukan pertama bunyi Diketukan Tengah hanya Tidak bunyi Jadi pendek Tua ga Pat Jadi Satunya hanya setengah Jadi bukan Tua ga Pat Tapi tu Tua ga Pat Yang ini Ketukan dulu Baru bunyi Em Tu Em Wa Em Ga Em Pat Nah jadi Disini kebalikan Ini juga sama Dengan Sinkop ini Cuma ini Istirahat Baiklah Untuk penjelasan Fungsi titik Dan legatura Tanda istirahat Cukup sekian Nanti kalau ada Hal-hal yang perlu Dijelaskan kembali Silahkan Bisa WA Bisa Mohon penjelasan Siapa tau Siapa tau Apa yang Teman-teman Akan Tanyakan Memang belum Saya sampaikan Atau mungkin Akan saya sampaikan Di pertemuan selanjutnya Terima kasih Demikian teman-teman Materi kali ini Karena Saya percaya Anda belajar musik Makin lama Makin asik Dan tunggu Video Saya selanjutnya Jangan lupa Like Comment Atau WA Share ke teman-teman Yang lain Dan Yang belum subscribe Ojo Lali ya Subscribe